Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mengaku heran bahwa mantan-mantan Kasatres Krim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ritwan Rekinelson Soplanit, tidak mengetahui hasil olah TKP yang sudah dilakukan. Hakim mengingatkan bahwa jabatan Ritwan yang cukup tinggi, sehingga seharusnya dirinya mengetahui hasil olah TKP di Duren 3. Namun Ritwan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hasil visum dari Yosua. Hal ini diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Huat Maruf, dan Ricky Riesel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Senin 21 November 2022. Kalau hasil olah TKP bisa berdiri sendiri, kenapa sampai saudara tidak tahu menaung tentang hasil olah TKP? Saat itu hasil dari visum awal yang dibacakan dari Pak Kapolres saat itu yang kami tahu. Hasil sementara dari otopsi catatan dokter awal, pengecekan awal. Oke, saudara mengatakan hasil visum. Boleh disampaikan ke kami, apa hasil visum sementara yang saudara dapatkan? Saat itu menjelaskan tentang ada tembakan yang masuk tujuh lubang dan yang keluar enam lubang. Tujuh lubang di dalam tubuh korban? Betul ya. Tujuh lubang yang keluar, yang ada di dalam, jadi proyektil itu masih ada di dalam tubuh? Atau sudah keluar? Satu yang di dalam tubuh, yang enamnya keluar. Sudah keluar. Oh oke, berarti dari tujuh tembakan, itu ada enam sudah keluar proyektilnya. Bisa disebutkan tujuh itu di mana saja? Silahkan dibaca kalau memang enggak saudara. Saudara dapatkan? Kami lupa buat catatannya ini. Oke, saudara lupa. Saudara masih ingat enggak tujuh itu di mana saja? Tujuh itu yang di dada, yang tadi yang mulia, kemudian di kepala. Tujuh di dada. Di kepala. Kepala. Kemudian? Kepala depan, kepala belakang? Kepala dari belakang yang mulia. Dari belakang. Kedepan. Kedepan. Keluarnya dari hidung kalau enggak salah. Keluarnya dari hidung? Iya. Oke, kemudian? Maaf yang mulia, nanti mungkin secara spesifik saya minta data yang mulia. Maaf yang mulia. Ya, begini. Keterangan saudara ini sangat penting dalam perkara ini. Saya berharap besok pada persidangannya saudara masih menjadi saksi lagi. Saya berharap dalam keterangan di perkara berikutnya saudara akan menjelaskan secara detail. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.